assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugasnya itu ngejawab peri bukan ya bukan bertanya jadi terima kasih buat sobat olahraga DKI Jakarta kali ini OPJ kembali hadir dengan mengangkat tema obrolan prestasi Jakarta antara pelabda dan sekolah sebelah kanan saya ada Jaki atlet Panahan ya Panahan ya betul bukan Panahan cinta ya Aduh baru mulai ya aduh ampun yang paling ujung Hai walaupun belum terkenal tapi namanya Ferry kita biasa memanggil perot dia wakabit binpres tugasnya ngutak-ngatik atlet nih tuh katanya gitu ya Iya jadi dia ditarik ke koni buat ngutak-ngatik kabit ngutak-ngatik mungkin nanti ada kan langsung aja ke tema acara bahwa antara pelabda dan sekolah saya bertanya kepada perot soal atlet nih Om Perry ini kan sebagian atlet banyak yang sudah yang masih sekolah ya Nah kemarin kalau nggak salah tuh sudah kontrak PKS dan masuk ke pelabda apalagi sudah apel dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta nah strategi apa dari BINPRESS untuk Hai ah antisipasi supaya nggak bentrok nih latihan terus sama sekolah Oke saya jawab nih ya jawab masa lu ketawa kan tugasnya jawab tadi dulu dibilang saya jawab ini saya panggilnya siapa nih Bang Yanni Bungyanyi atau bebas namanya ngetrend semua tuh namanya udah ngetrend semua bisa Yan bisa Yanni ya kan ya Bang aja ya atau Bung ya Bungyanyi mantap dan lebih keren jadi gini Bungyanyi memang kendala perizinan ini dari dulu menjadi dilema ya kepada atlet terutama sekolah yang pelajar sekolah mahasiswa juga saya lihat mahasiswa juga saya lihat sama kendalanya jadi kadang ada beberapa memang sekolah yang sulit memberikan inji terkait kegiatan mereka di olahraga ya dengan semua cabang olahraga lah nggak hanya panah aja tapi memang kita dulu itu upayanya salah satunya adalah memberikan atau membantu mereka memberikan surat dispensasi tapi kan belum belum beberapa lama ini juga ketua kita ini sudah menjalin kerjasama dengan binas pendidika ya Insyaallah ketua apa nih ketua ketua koni dong oh kira-kira ketua ormas ketua koni DKI sudah menjalin kerjasama sudah saya rasa sudah ada kesepakatan jadi bisa memudahkan para atlet semua ini untuk bisa berlatih dengan baik tanpa mengganggu satu jam pelajarannya tentunya jadi ada kebijakan lah disitu gitu Bang jadi dispensasinya tuh dia nggak belajar gitu suruh latihan tetap belajar kita memang tidak bisa melupakan pendidikan ya tapi memang kalau berjalan 50-50 ya susah saya juga dulu atlet sama seperti Zaki atlet apa panahan sama saya dulu atlet juga kirain atlet getek ketolongnya itu ketika saya SMA itu saya masuk di sekolah Ragunan Oh jadi memang lebih mudah disana ragunan tuh masuk jam 8 pagi pulang jam 12 ragunan kebohon binatang bukan ini sekolah terkenal ini Oh walaupun nggak masukin namanya apa sih kalau ragunan itu SMP SMA negeri khusus olahragawan khusus atlet punya siapa itu punya pemerintah DKI dong udah kaya kita semua di gembleng disana makan gratis sekolah gratis Wow tapi bangunnya subuh-subuh setengah enam udah di lapangan selesai mandi makan sarapan sekolah beda sekolah istirahat sebentar latihan lagi sampai sore sore terus latihan terus Oh iya dong tugasnya belajarnya ya belajar pagi belajar pagi ya belajar pagi tapi jadi pintar juga ya Alhamdulillah tergantung niat kita akan pastikan kalau di sekolah itu punya catatannya ya setiap malam ya 10-15 menit buka catatan belajar sedikit saya rasa bisa kok Alhamdulillah sampai sekarang ya saya bisa kuliah juga sampai S2 Alhamdulillah lulus ya Alhamdulillah ternyata udah S2 habis ini es nong-nong deh jadi enggak ada enggak ada kata istilah nggak bisa lah Dejaki ya SMA mana deh 45-45 di Jakarta Utara kalau bagaimana nggak ikut geng motor kan waduh jangan sampai sih kalau gitu ya ngeri di latihan aja tuh enggak ngerinya kan kalau di rekrut geng motor jago panahan ya nggak bisa manang bawa buzir sambil naik motor ya ngeri banget pacar-pacar ada pacar kalau itu kalau itu berarti kalau dia berarti ya ya Jaki kan kalau saya cek tadi di data BINPRESS PRAIMAS ya Iya di PON Papua kemarin ya berapa mas ya dua emas dua emas dua emas berapa tuh bonusnya waduh disebutin nih ya enggak apa-apa gede lah iya gede lah gede ya betapa yang pasti sih buat alat abis itu orangtua juga jangan lupa nih Oh iya dong itu jimat itu wajib banget sih doanya manjur banget pacar enggak kan itu boleh nanti dulu lagi enggak terus untuk ngatur waktunya gimana kalau latihan sama sekolah kalau untuk ngaturnya itu sebenarnya kayak rada susah sih ya karena kan aku nggak kayak Aferi gitu kan yang tadi di sekolah ragunan ya kalau aku di kan di SMA Negeri 45 kan nah jadi tuh kadang-kadang ada saatnya pelatih itu suruh kita mana dan bersamaan sama guru kita yang nyuruh kita untuk ulangan atau belajar nah kalau gitu sih biasanya sih aku apa ya kalau misalnya misalkan ada scoring kan jadi kayak ada pencatatan skor blablabla fisik nah kalau misalnya itu enggak yang cuman latihan cuman buat biasa-biasa doang latihannya itu ya aku belajar sebentar abis itu baru menuin panggilan atlet biasa diijinin gak diijinin sih tapi kalau iya tapi kalau misalnya ya tapi jangan sering-sering lah gitu kan tapi sekolah tau kan kalau aku atlet iya kalau jaki itu atlet panahan gitu tahu dong peraih medali mas tau 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 ya tau tau terus kalau misalnya latihan sama itu pas benkerat gimana ya solusinya solusinya kayak tadi kita lihat juga dari dua sisi ini kalau misalnya latihannya biasa apa ibaratnya latihan disuruh scoring nih tapi sekolah suruh ulangan ya gitu lah agak ribet sih sebenernya sebenernya agak ribet sih kalau disuruh milih kalau disuruh milih kalau disuruh milih sekolah apa jadi atlet tapi sekolah juga mesti sih berarti sekolahnya misalnya sekolahnya jangan sampai jangan agak dikurangin aja tapi lebih banyak kepanahannya aja gitu iya ya karena kan prestasi bukan juga cuma harus belajar kan jadi kan bisa prestasi di luar sekolah juga berarti besok kita contekan ke peri tuh mantan atlet iya tiga pun wah tiga pun iya tapi gak pernah dapet emas dia ya saya pelatih gue cari di google gak ada peri gak ada gak pernah dapet emas ini parah banget sih ya tapi bisa beli di senen beli emas tapi yang hebatnya lagi ini adalah salah satu pelatih seniorku loh ternyata oh gitu iya oh jadi pernah dilatih peri juga belum pernah dilatih tapi salah satu seniorku itu ada yang dilatih sama kafe dan menang juga pun katanya galak lu bilang tadi peri enggak dong gak galak dia kan enggak mantap lah pokoknya terus temen-temennya banyak juga tuh yang masih sekolah ya SMA banyak sih yang SMA SMP itu gimana tuh mereka kalau kesahnya gimana tuh kalau kesahnya ya tetep sih kan kayak ibaratnya kita kan tugas kita kan udah dikasih kelonggaran nih dengan ngumpulin tugas terlambat kan ada ngumpulin tugas terlambat ada yang didispend untuk gak sekolah tapi kan ya kayak tadi pasti ada tugas juga nah untuk itu ya kebanyakan kelukasannya itu ah masa malem-malem udah capek abis latihan masih tetep ngerjain tugas sih gitu kemarin oh iya kan ikut lapis satu nih ya klat daya bergajian dong udah 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 ya berapa kali gajian baru sekali apa dua kali baru sekali baru sekali biutnya buat apaan masih aja sih ke orangtua enggak kalau buat pacar enggak ada kalau dia dulu buat pacar tuh Feri pacaran nul dibuka semua ya dibuka semua ya dia boleh ikutin dia gimana cara memanah gimana supaya dapat medali tapi jangan ikutin dia pacaran karena itu kelebihannya begitu kelebihannya begitu ya terus kalau latihan berapa tembakan gue suruh kalau misalnya ini kan lagi deket lomba nih kebetulan juga ya lomba apa lomba ada Jak Series 3 oh Jak Series 3 apa itu Feri Jakarta Series oh Jakarta Series sejakarta aja tuh antar klub atau antar klub ya semuanya diundang kemana-kemana DKI kemana-kemana DKI semua kamu Jaki waktu hobi panah tuh awalnya gimana jangan-jangan sering ngembak cewe lagi lah cewe lagi waduh ini sebenernya Jose punya pengalaman juga ya saya terus yang diserangin awalnya gimana tuh suka panah awalnya itu kan jadi di ini nama kakek diajak ya daripada kamu gak jelas kan gak ngapa-ngapain dirumah gitu kan waktu itu kan juga kebetulan jadi sempet nyobain juga basket tapi gak bisa masuk oh sepeda juga gak bisa masuk gitu abis itu akhirnya yaudah yuk penahan aja mumpung sunah juga kan oh iya betul makanya tapi udah pake alat itu kan belum masih minjem alat oh itu atau pake bambu enggak bukan sempet bikin sempet bikin abis itu apa yang targetnya itu pake stereo dari umur berapa itu SMP dari kenal panahan tuh dari umur berapa kelas kelas 6 SD kelas 6 SD terus masuk pelabda kelas kelas lapanan lah itu udah mulai kejurnas gitu gitu kejurnas Jakarta berarti ini pelabda yang kedua ya pelabda yang kedua buat apa sumut buat Aceh sumut Aceh ya terus kita balik ke om Peri bolak balik lagi bolak balik jadinya tugasnya kan jawab aja udah Per nah ini kan tadi dari Jaki kan banyak bentrok nih ini kan mungkin dari sisi anak-anak atlet-atlet yang masuk sekolah di SMA ya yang di kuliah mungkin kan bisa padat lagi itu iya nah kan pilihannya dua nih mengorbankan sekolah dia konsentrasi di atlet atau mengorbankan prestasi dia di atlet tapi dia mengutamakan kuliah atau memang lebih bagusnya kan jalan dua nih kuliah jalan, sekolah jalan, prestasi dia jalan nah itu gimana Per? ya jadi memang seperti yang disebutin tadi saya sempat bilang bahwa memang kalau 50-50 susah ya sekolah bagus prestasi bagus jarang tapi ada nah tinggal memang kita membagi umumnya memang lebih banyak di olahraganya karena kan program latihan ini kan sangat padat dia pagi sore pagi sore kalau sekolah kan paling hanya pagi saja ini bisa ditempu dengan beberapa alternatif seperti mungkin ikut les tambahan atau mungkin dengan belajar sendiri kalau diperkenankan mungkin sering datang ke rumah guru kalau saya dulu gitu beripat ya? ya datang ke rumah guru tanya apa yang gak ngerti atau tanya sama temen mungkin yang lebih paham tapi saya pikir begini Bung Yani sekolah ini harusnya lebih fleksibel ya terutama karena sudah ada kerjasama kenapa saya katakan harus lebih fleksibel anak ini SMA 45 SMA 45 pasti tau dong Zaki itu update panahan tau dong pasti juga tau pernah kasih 2 medali mas buat DKI di PON level kejuaraan tertinggi nasional ya bangga dong sekolah artinya ya anak dari mana nih masih pelajar oh SMA 45 artinya dari situ saja Zaki tidak hanya mengharumkan nama DKI tapi nama sekolah juga harum jadi arti disitu mungkin sekolah bisa juga melihat memberikan kelonggaran mungkin kalau dari segi tugas tetap dikerjain bukan berarti gak bikin tugas tapi ada mungkin kebijakan lain ya apakah misalnya diberikan setelah hari esoknya misalnya deadline besok kalau pas bentrok ya kalau pas bentrok boleh tapi tetap bukan berarti gak bikin tugas tetap kita kerjain itu bang oh jadi resikonya memang jadi atlet gitu ya iya dia bentrok betul atau mungkin buat nongkrong susah juga ya Ki jadi pokoknya itu ibaratnya nongkrong sama temen-temen ngorban masa-masa SMA lah yang katanya masa nongkrong masa ibarat kan anak zaman sekarang ngomongnya kan NR itu susah banget sih susah ya iya ya udah pasti kalau waktu bermain abis iya abis udah gak mungkin ada deh ibaratnya kan ini satu setrum nih pembicaranya nih kayaknya wah ini kita lihat dulu nih komen-komen ini tuh di Ski Mardana tuh komen-komen pemirsa oh mungkin nyapa dulu dong itu halo guys halo guys gitu kan tarung-kul tarung derajat tarung derajat di kondidikai ada gak? ada per ya? ada dong ada mantap mau tanya Om Peri wah ini orang deket nih Per bagaimana mengatur waktu antara sekolah dengan jadi olahragawan untung bukan gimana tuh Per? ya seperti tadi yang sudah disebutkan tinggal pembagian waktu ya kan latihan ini juga kan tidak 24 jam artinya dalam satu hari itu 24 jam kita bagi berapa jam sekolah kita bagi berapa jam untuk latihan berapa jam untuk istirahat dan lain sebagainya idealnya berapa itu? nah disitu ya biasanya kan kalau pagi itu kan 3 jam lah 3 sampai 4 jam pagi sore ya mungkin dalam satu hari dia bisa 6 sampai 7 jam latihan? latihan 7 jam? ratusan anak panah ratusan anak panah dia mesti tembakin dia bisa sampai 5 ramah terus ribu terus ribu kok gitu? kalau yang gantung di quivernya ada berapa panah ya minimal selusin harusnya berarti jago atau tidaknya atlet panah itu tergantung dia nembaknya banyaknya berapa gitu ya kan pengulangan sehingga tercipta otomatisasi teknik bayi dulu belajar jalan masih mikir cara jalannya ketika sering diajarin ketika sering berjalan sekarang jalan mikir nggak? udah nggak usah mikir kalau mau jalan lu jangan nanya gua Per gitu kan jalan kan masih bisa iya ini biar ngerti hostnya iya 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 nggak percuma S2 ya nggak ngerti hostnya gitu pinter juga deh jadi S2 nggak percuma gua sekolahin lu Per memanah cinta itu hostnya terus aduh parah banget gitu sih nah ini ada apa pertanyaan lagi nih dari Anas Pak lu mbak kalau sekolah nggak mendukung kegiatan atlet bagaimana? satu nanti dijawab ini aja ya ah langsung aja duitnya buat modip motor si Jackie waaaah aduh 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 modip motor bawa cewek abis itu kan atau nyamper cewek nggak kalau bawa cewek belum motornya apaan motornya? Ki ninja lagi motornya motor laki aduh nggak motor laki iya aku coba nggak apa-apa emang jadi orang tau bawa jadi atlet itu ada hasilnya Ki oh iya sama itu bukan rumah capek sama buat apa ibaratnya buat refreshing juga kan iya harus latihan dapet hadiah kan iya buat apa sih ibaratnya tadi kesini naik apa motor? nggak dong sama ibu oh sama ibu iya sama ibu oh iya punya mobil punya motor motornya apa? belum kejawab tuh motornya motornya X-Max X-Max iya waduh di atas ya handbag jauh ada ke Jawa CC nya lebih gede X-Max sama Herli ah dibandinginnya langsung yang parah besok besok sumut Aceh beli Herli iya kan amin amin dapet 5 emas min iya kan doain aja ya pon Papua pon Papua kemarin X-Max iya gitu nanti Aceh Sumut Herli dong iya kan anak periuk iya kan anak periuk iya kan anak periuk iya kan sininya taro pananki keren tuh iya kan aduh biar kayak peri dulu peri dulu tengil peri dulu parah parah peri dulu tengil peri ya kalo saya resiko orang ganteng bang gitu waduh susah orang ganteng wah ini ada lagi nih ki Riz jahki artis wah ngeri sehat sehat selalu untuk mas jahki wah ini penggemar lo semua nih ki hah alpati sehat sehat selalu untuk mas jahki kok saya Herman dan tim ya salam dari Magelang uh Jawa Tengah ngeri pencet sampai Jawa Tengah gimana tuh ki mantap hahaha wajah apa lagi kan bingung juga ya waktu dapet mas kemarin dipasang dong baliho di sekolah enggak sebenernya gak baliho banget sih kayaknya kegedean gitu kan jadi cuman dikasih foto doang cuman apa ini roh zaki gitu kan gitu sih cuman jadi terkenal lah ya di sekolah ya iya jadi terkenal jadi keuntungannya jadi atlet tuh ki apa ki kalau jangan masalahnya panggilnya apa nih panggilnya apa nih tadi aku panggilnya Bung dia Bung yang terhormat Bung kalau kata kalau kata Bung Yanni kan katanya kan kalau kelebihan atlet itu apalagi atlet famous ya hmm pasti tuh cewek pada deket kalau kata Bung Yanni wah ngeri 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 tapi dengan ikutin pelatihnya bahaya ngeri ya ya tapi mata baskom deh bukan mata kerajang lebih parah ya hmm kelebihannya aku itu ya aku balikin lagi gak apa-apa jadi kayak gitu kelebihannya tuh ya dispensasi sekolah habis itu juga sampingan juga sih apa jadi gak ngelatih juga enggak jadi aku lagi fokus sama atlet gak boleh kata pelatihku gak boleh ngelatih dulu karena harus fokus sama teknik sendiri dulu katanya ya udah punya penghasilan iya udah punya penghasilan juga penghasilannya umur umur berapa sekarang? 16 tahun 16 tahun udah punya gaji tingkat ini nya kan tingkat prestasinya di umur berapa per kera-kera? kelimat saya Per kalau atlet tuh di situ biasanya 23, 24 tapi ada juga memang yang bisa lebih maju di semua cabang? tergantung karakteristik cabot beda-beda kalau panahan? panahan ya di kisaran umur 20-an biasanya puncaknya nanti 23, 24 biasanya tuh dia level setelah mungkin dari pond yang pernah menek ke SEA Games dari SEA Games ke Asian Games seperti RIO EGA ya iya RIO EGA 20 ke atas tuh dia baru-baru mencapai level dunia 20? iya 20-an ke atas ke atasnya berapa ke atas kan banyak? iya 24, 25 kayak lu umur 45 gimana? 20 berapa? 24, 23 berarti kalau sekarang jaki 16 4 tahun lagi ya iya tapi memang panahan ini tidak ada batasan usia oh gitu beda sama cabot-cabot lain ada yang mengatakan dulu kalau saya lihat ya makin tua ini makin matang lebih tenang lebih punya pengalaman banyak jadi mengendalikan emo jadi pengendalian emosinya lebih bagus oh kalau panahan kita nggak bisa pakai emosional emang disitu kalau panahan? iya kendalanya apa tuh kalau pas nembak? angin? apa cuma karena ketenangan doang? banyak sih ya angin, teknik kalau faktor luarnya memang tekanan penonton tuh pasti target dari pelatih kemudian ya kondisi angin cuaca ya kita bicara angin kita baca hujan hujan juga kalau di peraturannya itu ada levelnya kalau hujannya cuma grimis-grimis tetap dan itu udah punya pola lain cara nembaknya berbeda ketika suasananya panas panas ya nanti lembab setelah hujan lain lagi itu triknya banyak angin kecepatan sekian kita mesti tahu nih mesti bidik dimana compensate sebutnya jadi mungkin nanti bidikannya udah dikoreksi dia nggak langsung ke tengah tapi kalau anginnya ke kiri coba ilustrasiin Ki yang ininya gimana apa gimana apanya waktu lu dapat emas tuh posisi badan lu gimana ya sama aja ya begitu biar dilihat sama ini nih setengah ahli ini pelatih udah bagus bagus ya bagus nggak bawa panahan ya nggak sih nggak bawa kebetulan gitu ini ada nih biasa di mobil nih cuma pelit mau diambil aduh tiga apa empat bayar Ki gua mau minjem bayar susah ya susah ya susah ya iya aduh apalagi nih komen makin banyak tuh komennya tuh iya sekolah kalau nggak ngijinin ya apa iya sekolah nggak ngijinin ya kalau sekolah nggak ngijinin ya pertama kan kita adakan pendekatan lagi biasanya bang ya oh bu sorry bu Giani dari mana nih dari atletnya dari orang tua apa dari orang tua pendekatan dengan surat juga kita coba bersurat kembali dan memang juga tips tips juga nih untuk memilih sekolah memang ya pilih lah sekolah-sekolah yang memang sudah ada track record yang bisa lebih mudah untuk memberikan izin gitu karena memang ada juga yang mudah ada juga yang susah seperti itu Bung Giani gitu ya iya kampus juga sama kampus gitu juga sama oh bisa juga ya iya ada beberapa kampus yang memang ya dia longgar ya mengerti lu dulu gitu dok iya waktu jadi atlet iya sama juga kuliah di sebut boleh kampus iya dong apa ya kampus kebanggaan UNJ universitas negeri Jakarta oh kampus olahraga ya top 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 ya memang kan di Jakarta cuma UNJ kan yang konsentrasi di olahraga gitu iya gak ada lagi artinya eh apa ini udah masuk menit terakhir ya dulu oh iya ibu mau sekalian jadi pembicara iya iya langsung aja langsung aja bu atau gantiin saya disini boleh gak apa-apa bu jangan bu gak dibayar atau ganti peri bu ganti peri orang udah bosen bu mau peri gak dibayar bu iya bu silahkan bu silahkan iya yang saya mau tanya tadi sekarang ini sudah kita ah ah ee untuk maksimal kuriannya itu apakah ada ada mana yang kita di ee 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 jawab lu iya iya bu kalau saya bicara kampus saya dulu ya kalau di UNJ memang ada jalur prestasi memang kita ini membuat suatu jalur khusus menampung semua atlet yang berprestasi memberikan kemudahan karena kembali lagi semakin banyak atlet berprestasi yang kuliah di kita ini jadi kembagaan juga buat kita jadi tambah selaraga tapi kemarin Bro Ngama ini juga banyak kampus swasta itu yang menawarkan juga beasiswa ada beberapa fakultas itu atau universitas yang bersurat ke KONI mereka kasih suratnya oh gitu minta dia ya minta dia justru ada gak yang berprestasi yuk saya kasih beasiswa kuliah tempat saya gitu itu banyak sekali beasiswanya tinggal pilih aja mau kemana gitu berarti nanti ada atau persialisasi atau informasi ke ahli ya iya iya dan kita juga disini di KONI DKI kebijakan Ketua Umum juga kita berikan rekomendasi jadi kita bikinkan surat dari Pemprov bersurat kita kasih rekomendasi dengan data prestasi dia ya insya Allah diterima terima apa ya usah bang kuliah sambil atlet prestasi lagi kalau gue bikin palsu bisa gak tuh terima ya kalau bikin palsu ya jangan oh ya kan gue nanya kan dulu udah kejadian apa ketahuan kan palsu ngomongin lah kan gue disini suruh nanya Per bukan suruh jawab lu yang jawab bung jangan diulangin lagi bang jangan diulangin lagi ngambet ngambet jadi sebenernya memang jadi atlet itu tidak hanya sekedar duka ya ya dukanya karena kan memang dia kalau pas latihan sama belajar bentrok jadwal nongkrong hilang hilang iya kan mau di motor susah nih waktunya kan iya betul tapi duit banyak tapi duit banyak keuntungannya banyak bantu orang tua dong selain dapet honor ya iya honor terus kalau dapet emas bonus sponsor belum tapi yang gak terharga itu lu jadi terkenal jaki tadi tuh ada tuh dari jawa tengah kan coba bayangin hah iya kan gua mau tau lu aja tadi gua lihat dulu tuh di google gak tau nya ada nama lu jaki yang foto di kone itu ya iya enggak ada di online apa itu ya CNN apa detik gitu masuk di berita iya 3 mas 3 mas enggak total panahan 3 mas lu 2 ya iya 2 lu 2 perorangan sama bergu ya iya perorangan sama bergu betul gitu jadi kalau kata apa pakar pendidikan itu berjuang memang capek ya iya betul tapi subsets itu kan pasti butuh perjuangan hmm dan semoga nih ketika tadi ibunya bertanya setelah apa SMA setelah berprestasi lulus SMA kan apalagi tadi kata om peri banyak tuh kampus-kampus yang sudah meminta ke koni peri iya untuk memberikan beasiswa iya udah diterima dikasih beasiswa lagi iya karena kan mungkin kalau untuk kampus ada atlet yang berprestasi kan jadi kebanggaan juga ya betul apalagi kan tema visi misi ya iya visi misi ketua umum koni DKI Pak Hidayat ini jelas jelas tegas dan rugas kan menuju Jakarta menuju pentas dunia gitu hmm nah kalau kita balik lagi nih ke yang apa komen-komen di medsos apa namanya itu udah wooo XMAC bener pacarnya eh ibu mau bromton lagi kalau menang sumut tuh bromton hehehe lu serius hehehe 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 aduh kalau targetnya di Aceh berapa mas hehehe kita belum ada target sih ya tapi untuk nanti kan kita tahu nanti bakal ada target berapa dari divisiku juga habis itu dari sumur panahannya tuh berapa target kan totalnya ya gitu lah tipsnya jadi juara tuh gimana ketika di lapangan sebelum berangkat tuh gimana ya pasti kan minta 200 ibu iya minta 200 ibu lah abis itu harus kuat sih dari kuat mental kuat fisik semuanya harus kuat kalau gak kuat mental ya ya gitu lah apalagi kan juga ah sama ini kalau di sekolah itu kan ada murid yang kayak apa ya kayak dia tuh gak terima kan kalau misalnya kita sebagai ate dikasih dispensasi abis itu dia kayak apaan sih ini orang nyinyir oh nyinyir betul gitu pasti ini kan lagi eranya nyinyir nih iya biasa itu ya kan ini aja itu juga capek mulutnya iya kalau ngomong mulu juga kan doer mulutnya kan kita juga disini di nyinyir ya iya contohnya contohnya kayak tadi kan iya cewek ya kan set tiba-tiba aku gosip aku pengen berom aduh tapi nyinyir-nyinyir ini harus dibalas dengan prestasi iya kan gitu jake artinya emm mereka kan akan diam dan terbungkam ketika jake nanti bisa membawa dan mengharumkan nama Jakarta kan iya di pon atau di internasional gitu loh terakhir om peri tipsnya buat atlet gimana yang yang terkait supaya gak ini nih bisa ngatur lah sekolah pelatah sekolah pelatah sekolah pelatah sekolah latihan sekolah latihan sekolah bertandingan gitu jadi memang kalau sekolah tadi sudah banyak kita bahas dong tinggal gimana kita membagi waktu tapi satu tips saya juga yang dulu saya tekankan sama atlet ya ketika berlatih ini ada kalau di dunia kepelatihan dulu kita belajar kalimatnya kalimat saktinya itu practice makes perfect yes jadi latihan membuat sempurna tapi kita kaji lagi nih gak salah kalau nih pinter 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 belum selesai nah terus practice makes perfect ini kalau kita kaji lagi latihan membuat sempurna tapi yang kita bertanya lagi what kind of practice that makes you perfect latihannya kayak gimana yang bikin kita bagus nah di depan kata practice itu perfect practice makes perfect jadi melihatnya harus bagus berkualitas itu pesannya itu itu yang gua ajarin kemarin bukan iya sesuai yang belum ajarin aduh ini emang gak ada 2 nya mantep ya iya gak ada 2 nya iya besok bikin makan beruangannya iya bukan proposal iya jadi kita sudah masuk tahap closing ee tadi seperti jaki bilang banyak kaum nyinyir yang memang karena ini iya lagi-lagi tetap biarkan aja jaki dan atlet yang ada di DKI bahwa sebenarnya kaum nyinyir itu harus dibalas dengan prestasi karena apa prestasi juga bagian dari ilmu pengetahuan dan untuk menunjang tangga-tangga itu seksesan ya iya karena jadi atlet juga bukan hal yang mudah gitu loh karena dia harus mengorbankan masa mudanya mengorbankan harusnya nongkrong jadi tidak nongkrong iya iya kan gitu harusnya sekolah full jadi dia harus membagi waktu habislah masa mudanya dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan ya jaki pada saat ini di umur 16 mungkin nanti di tahap masuk di angka umur 20 bisa menjadi salah satu atlet andalan Indonesia untuk kancar dunia mungkin kan ya seperti disini si Pak ketua umum PONI DKI Jakarta menuju ke atas dunia gantung kumas ya dukung apa enggak hehehe dia nyeleh lah aduh aku atlet diem aja lah ya kan yang penting n-make eh apa x-make x-make-nya besok 10 Arli dong Arli atau Brompton sama Brompton waduh ibunya minta 4 Brompton jangan lupa ibu nomor 1 ya iya ibu nomor 1 lah Brompton pecinta olahraga DKI Jakarta OPJ akan hadir di setiap Kamis jam 2 dengan tema dan pembicara yang kompeten dalam bidang olahraga hmm dan selalu update dan hostnya selalu berbeda-beda beda-beda gak bumi ini terus dong oh iya saya kan kalau lagi bayarannya full aja baru saya mau jadi host oh iya hahaha iya kan hmm setiap Kamis jangan lupa jam 2 karena ini adalah bagian dari program rutin untuk sosialisasi olahraga DKI Jakarta ya mau ditutup Om Perry jangan dong jangan nanti honornya ke podcast waduh waduh terima ya Perry ini terkenal gratis disini kan hahaha saya rasa itu sehat semua buat kecinta olahraga DKI Jakarta khususnya para atlet yang saat ini sedang hmm tergabung dalam pelatdah agar terus berprestasi dan latihan agar nanti di PON 2024 bisa meraih sukses dan membawa kepingan-kepingan emas untuk DKI Jakarta salam olahraga jaya Cukup ya Cukup ya Cukup ini gak dikasih minum kita Terima kasih selamat menikmati